Halo, terima kasih atas kesempatan, puji syukur untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christofel Tendian, Universitas Negeri Manado, jurusan Teknik Prodi Teknik Informatika. Dan saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Artificial Intelligence for Healthcare. Jadi, kecerdasan buatan untuk kesehatan atau Artificial Intelligence for Healthcare adalah pengguna algoritma dan perangkat lunak yang kompleks dengan kata lain kecerdasan buatan. Untuk meniru kognisi manusia dalam analisis invertisis dan pemahaman data medis dan kesehatan yang rumit. Secara khusus, AI adalah kemampuan algoritma komputer untuk memperkirakan kesimpulan tanpa input manusia langsung. Teknologi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan memiliki potensi yang tinggi untuk membantu dalam bidang kesehatan. Berkat revolusi digital, pengembangan AI di bidang kesehatan pun terlahir. Para profesor medis tidak perlu lagi menghafal banyak hal-hal termasuk istilah-istilah dalam bidang kesehatan. Teknologi digital telah membebaskan dokter, perawat, dan peneliti untuk lebih memfokuskan energi dan mental pada tugas-tugas kongktif tingkat tinggi dan perawatan pasien. Kecerdasan buatan akan membawa dunia medis ke tingkat selanjutnya. Berikut adalah 5 kemajuan AI di bidang kesehatan yang paling potensial dan sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh pasien hingga dokter. Yang pertama, operasi robotik dengan bantuan AI. Dengan perkiraan potensial pasar senilai 40 miliar USD, di bidang perawatan kesehatan, robot dapat menganalisis data dari catatan medis sebelum operasi dilakukan untuk memandu dan mengarahkan ahli bedah selama proses operasi. Di mana hasil dari kerja robotik AI ini dapat mengurangi jumlah pasien yang dirawat inap sebanyak 21 persen. Yang kedua, asisten keperawatan virtual. Asisten keperawatan virtual dapat menghemat pengeluaran dari industri perawatan, kesehatan hingga senilai 20 miliar USD setiap tahunnya. Memulai dari berinteraksi dengan pasien hingga mengarahkan pasien ke pengaturan perawatan yang paling efektif karena perawat virtual tersedia selama 7x24 jam. Sehingga dapat menjawab pertanyaan, memantau pasien dan memberikan jawaban secara tepat. Yang ketiga, bantuan penilaian klinis atau diagnosis. Penggunaan AI untuk mendiagnosis pasien memang sedang dalam masa pertumbuhannya untuk saat ini. Tetapi terdapat beberapa kasus penggunanya yang menarik. Sebuah studi di Universitas Stanford menguji algoritma AI untuk mendeteksi kanker kulit terhadap dermatologis dan itu dapat mendeteksi setara dengan kemampuan manusia. Sebuah perusahaan perangkat lunak AI, Denmark, menguji program pembelajaran mendalamnya dengan melakukan pendeteksian digital sementara petugas operator manusia menerima panggilan darurat. Yang keempat, alur kerja dan tugas administratif. Dampak lain yang dapat dirasakan dari teknologi AI di bidang kesehatan adalah kemampuannya dalam mengontomatisasi tugas-tugas administratif. Diharapkan ini dapat menghemat dana sebesar 18 miliar USD untuk industri perawatan kesehatan. Karena mesin dapat membantu dokter, perawat, dan pelayan lain menghemat waktu dalam bekerja. Dan yang terakhir, analisis gambar. Saat ini analisis gambar sangat memakan waktu apabila dilakukan oleh tenaga manusia. Tetapi tim peneliti yang dipimpin MIT menggembangkan algoritma pembelajaran mesin yang dapat menganalisis pemindaian 3D hingga seribu kali lebih cepat dari biasanya. Penilaian cepat ini dapat memberikan masukan penting bagi ahli bedah yang sedang beroperasi. Sekian presentasi dari saya. Thank you.